Intro Yang ketujuh, Ita Andersi Restoran Restoran ini menjadi rumah makan di bawah laut pertama di dunia dengan kedalaman hampir 5 meter dari permukaan laut dengan konstruksi yang seluruhnya terbuat dari kaca. Restoran di Maldives ini menawarkan pengalaman menyata bidangan mewah seperti lobster, truffle, caviar, hingga Patagonia Toothfish sambil ditemani pemandangan bawah laut yang menawan lengkap dengan warna-warni cantik, biotal laut yang bergerak bebas memanjakan mata. Yang keenam, Jepang Terima kasih telah menonton Yang kelima, The Snow Castle of Kemi Restoran super dingin yang satu ini akan membuat kalian merasa tinggal di istana esnya Elsa dalam film Frozen. Bagaimana tidak, hampir seluruh interior dalam restoran di Finlandia ini terbuat dari es dan salju. Dinding esnya pun tampak sangat unik dengan berbagai ukiran yang kreatif. Untuk menikmati makan siang di Snow Castle ini, kalian perlu mengeluarkan dana sebesar 26 euro atau sekitar 400 ribu rupiah. For your information, restoran ini hanya buka saat musim dingin tiba. Yang keempat, Labesin Waterfall Restaurant Labesin Waterfall Restaurant adalah sebuah restoran yang terletak di San Pablo City, Filipina yang menawarkan sensasi makan hidangan lokal Filipina di tengah sungai Dangkal dan sebuah air terjun buatan. Di sini, pengunjung bebas bermain air setelah selesai makan dan menikmati keindahan alam Filipina. Jika kalian berkunjung ke sini, ada paket tour seharga 2 juta rupiah yang sudah termasuk makan siang. Yang ketiga, Alice in the Labyrinth Jepang memang selalu memukau dunia dengan keunikan-keunikannya yang sulit terpikirkan. Salah satunya adalah restoran bertema Alice in the Wonderland yang bernama Alice in the Labyrinth. Restoran yang bernuansa hitam, putih, dan merah ini terletak di ginsa Tokyo dan memiliki dekorasi berupa lembaran-lembaran buku dan cangkir besar, sehingga pengunjung akan merasa berukuran kecil layaknya toko Alice. Makanan yang dihidangkan pun memiliki bentuk yang unik, seperti ulat dan kucing casier. Lebih menariknya lagi, para pelayannya juga berdanan seperti Alice lho. Untuk menikmati keunikan restoran ini, kalian perlu mengeluarkan dana sebesar 3.000 hingga 4.000 yen atau sekitar 400 hingga 500 ribu rupiah untuk makan berdua. Yang kedua, Dinner in the Sky Terima kasih telah menonton! Restoran ini telah membuka cabang di hampir seluruh dunia. Ada di Malaysia, India, Rusia, hingga Amerika Serikat. Yang pertama, Opaq Dining Sensasi makan di restoran ini memang kurang masuk akal, namun cukup unik. Pasalnya, Opaq Dining menawarkan pengalaman makan tanpa pencahayaan sama sekali, alias gelap total. Tujuannya adalah agar pengunjung dapat lebih fokus pada aroma dan rasa makanan, serta suara-suara kecil seperti bunyi minuman yang sedang dituang. Di restoran ini, kalian tidak dapat memilih makanannya, sehingga kalian harus mendebak sendiri makanan apa yang sedang kalian nikmati di tengah kegelapan. Para pelayannya juga dilatih secara khusus untuk dapat menyajikan makanan dalam keadaan gelap gulita. Restoran ini mematok harga 99 dolar Amerika atau 1,4 juta rupiah untuk satu orang dan sudah termasuk 3 jenis menu dan 2 hidangan penutup. Itu dia 7 restoran unik di dunia. Jika kalian suka video ini dan pengetahuan kalian bertambah, jangan lupa like, share, dan subscribe.